Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ardha Cahyaningrum dengan NIM-2002-10101045 Sayidatul Mufidah dengan NIM-2002-10101071 Zidni Elma dengan NIM-2002-10101080 Irma Suryani dengan NIM-2002-10101090 Ziyadatul Fariha dengan NIM-2002-10101098 Ingin memaparkan mengenai manfaat aplikasi oktav Pada materi bunga tunggal dan bunga majemuk Sasaran dari subak bunga tunggal dan bunga majemuk Ditujukan untuk siswa kelas 12 SMK Keuangan, Kelompok, Penjualan, dan Akutansi Standar kompetensi dari materi ini yakni Memecahkan masalah keuangan menggunakan konsep matematika Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah Menyelesaikan masalah bunga tunggal dan bunga majemuk dalam keuangan Tujuan pembelajaran kali ini yakni Mampu menerapkan aplikasi oktav untuk menyelesaikan masalah Dalam mencari 1. Bunga tunggal tahunan 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bunga tunggal 3. Presentase bunga tunggal 4. Modal awal bunga tunggal 5. Nilai akhir bunga tunggal 6. Bunga majemuk tahunan 7. Modal awal bunga majemuk 8. Nilai akhir bunga majemuk Dengan menggunakan bantuan aplikasi oktav Kita bisa menyelesaikan kasus matematika Salah satunya adalah pemecahan soal pada materi bunga tunggal dan bunga majemuk Sebelumnya yakni bunga atau lebih dikenal dengan suku bunga adalah biaya untuk jasa dari simpanan atau pinjaman yang harus dibayar pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disetujui dua pihak Suku bunga dapat dihitung dari presentase modal awal nasabah dan lama waktu menabung atau meminjam Suku bunga sendiri ada dua jenis yakni satu bunga tunggal dan dua bunga majemuk Yang pertama adalah bunga tunggal Bunga atau suku bunga tunggal merupakan bunga yang dihitung dan diberikan berdasarkan pada perhitungan modal awal Bunga tunggal hanya mempunyai satu variasi tetap dari awal sampai akhir periode Bunga tunggal merupakan bunga yang ada setiap akhir periode atau suatu jangka waktu tertentu yang tidak dapat mempengaruhi besar modal awal Atau besarnya modal awal selalu tetap Nah untuk rumusnya besar bunga setelah sekian tahun adalah I sama dengan P per 100 kali M kali T Dengan keterangan I merupakan besar uang atau uang jasa atau bunga yang diperoleh setelah sekian tahun P presentasi bunga tunggal M adalah modal awal dan T adalah tahun lama menabung Dalam hal ini adalah tahun Yang kedua bunga setelah sekian bulan Dengan rumus I sama dengan P per 100 kali M kali B per 12 B merupakan bulan lama menabung Yang ketiga bunga setelah sekian hari Dengan rumus I sama dengan P per 100 kali M kali H per 365 Dengan keterangan H merupakan hari lama menabung Selanjutnya adalah contoh soal dari bunga tunggal Di sini ada contoh soal Anissa menabung di bank permata sebesar 7 juta rupiah Dengan presentasi bunga tunggal yang diberikan sebanyak 15% Nah berapakah jumlah bunga dan jumlah keseluruhan uang yang diperoleh Anissa setelah 6 tahun kemudian Selanjutnya bisa untuk mencari penyelesaian menyenteri soal Kita dapat memanfaatkan aplikasi oktav yang sebelumnya telah kami coding terlebih dahulu Lebih jelasnya akan saya tampilkan aplikasi oktav pada layar berikut Pada layar yang kiri merupakan hasil coding kami yang terdiri atas beberapa display Untuk yang pertama untuk mencari besar bunganya kita input angka 3 Kemudian akan muncul beberapa perintah Nah persen bunga kita isi 15% seperti contoh soal tadi Selanjutnya periode menabung kita masukkan angka 6 Karena periode menabungnya adalah 6 tahun Selanjutnya modal awal Modal awalnya tadi adalah 7 juta rupiah Kita masukkan 7 juta Setelah itu kita akan memperoleh hasil jumlah bunga Jadi jumlah bunganya disini adalah 6 juta 300 Kemudian nilai modal akhirnya disini adalah 13 juta 300 ribu rupiah Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentasi persen Dan waktu T tahun yang dibutuhkan Contoh soal yang pertama Suatu pinjaman sebesar 7 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga tunggal 15% per tahun Ternyata modal tersebut menjadi 13 juta 300 ribu rupiah Setelah beberapa bulan bunga tersebut dibungakan Nah kita dapat menggunakan rumus T sama dengan 100 dikali I dibagi P kali M Diketahui I sama dengan besar uang jasa atau bunga yang diperoleh setelah sekian T tahun P persen sama dengan presentasi bunga tunggal Dan M adalah modal awal Dan T adalah tahun lama menabung Nah kita dapat mencari penyelesaian dari soal di atas dengan memanfaatkan aplikasi oktav Sebagai berikut Untuk mencari presentasi kita input nilai 4 Kemudian kita masukkan besar bunga senilai 6 juta 300 ribu rupiah Kemudian kita masukkan periode menabung adalah 6 Selanjutnya kita masukkan modal awal senilai 7 juta rupiah Kemudian diperoleh hasil presentasi bunga sebesar 15% Selanjutnya soal yang kedua Putri memiliki tabungan sebesar 7 juta rupiah Jika putri ingin dalam waktu 6 tahun mendapatkan uang jasa Atau bunga rupiah sebesar 6 juta 300 ribu Maka putri harus mencari kooperasi bank yang menawarkan bunga tunggal minimal berapa persen Nah kita dapat menggunakan rumus P sama dengan 100 dikali I dibagi T kali M Keterangan I sama dengan besar uang jasa atau bunga yang diperoleh setelah sekian T tahun P persen adalah presentasi bunga tunggal M adalah modal awal dan T adalah tahun lama menabung Nah kita dapat mencari soal di atas dengan memanfaatkan aplikasi Octave sebagai berikut Yang pertama input angka 5 Kemudian masukkan besar bunga senilai 6 juta 300 ribu Selanjutnya masukkan presentasi bunga sebesar 15% Lalu masukkan modal awal senilai 7 juta rupiah Kemudian diperoleh periode menabung selama 6 tahun Selanjutnya yaitu mencari modal awal M yang diputuhkan Misalkan contoh soal yaitu Dimas menabung di bank dengan bunga 15% per tahun Kemudian selama 6 tahun Dimas memperoleh bunga sebesar 6 juta 300 ribu Berapa modal yang ditabung Dimas mula-mula Dengan contoh soal ini kita dapat menggunakan rumus yaitu M sama dengan 100 dikali I per P kali T Dengan keterangan I merupakan besar uang jasa atau bunga yang diperoleh setelah sekian T tahun P% merupakan persentase bunga tunggal M merupakan modal awal Dan T merupakan tahun lama menabung Untuk mencari penyelesaian dari soal Kita dapat memanfaatkan aplikasi Octave Yang sebelumnya telah kita coding terlebih dahulu Lebih jelasnya saya akan tampilkan aplikasi Octave pada layar berikut ini Untuk mencari modal awal Kita memasukkan angka 1 Kemudian kita akan memasukkan presentase bunga Yaitu sebesar 15% Selanjutnya yaitu kita akan masukkan periode menabung Karena periode menabung selama 6 tahun Kita masukkan angka 6 Selanjutnya yaitu besar bunga Besar bunga Yaitu adalah 6.300.000 Sehingga Diperoleh Modal awal yaitu 7 juta Yang terakhir yaitu Mencari nilai akhir Nah Untuk mencari nilai akhir ini Kita dapat menginput Angka 2 Yaitu Modal akhir Selanjutnya kita akan masukkan nilai modal awal Yaitu senilai 7 juta Selanjutnya yaitu Memasukkan periode menabung Selama 6 tahun Kita masukkan angka 6 Selanjutnya yaitu Memasukkan nilai Bunga tunggal Yaitu Sebesar 6.300.000 Sehingga Diperoleh Grafik seperti berikut ini Nah Dari nilai akhir ini Kita dapat menemukan grafik nilai akhir Seperti berikut ini Lalu selanjutnya Yaitu mengenai Bunga macemuk Bunga macemuk Atau suku bunga macemuk Merupakan bunga yang Perhitungannya Berdasarkan modal awal Yang telah ditambah Dengan bunga Pada periode sebelumnya Sehingga Bunga macemuk nilainya Selalu berubah Dan memiliki Banyak variasi Setiap pergantian periode Seperti yang kita ketahui Rumus dari Bunga macemuk Yaitu Mn Sama dengan M0 Dikali 1 Plus P Per 100 Dibangkatkan Dengan N Dimana Mn Yaitu Besar modal Besar modal Selama N tahun M0 Yaitu Model awal Dan P Yaitu Persentase Bunga macemuk Per tahun Lalu langsung saja Kepada contoh soal Untuk mencari Bunga Nilai bunga Kumulatif Keluarga Pak Ahmad Menyimpan uang Di bank Sebesar 1 juta rupiah Dan bank Dan bank Membinkan Bunga 10% Per tahun Jika Pak Ahmad Tidak pernah mengambil Bunga tersebut Serta dari pihak Bank Tidak memberikan Biaya administrasi Bank Tentukan jumlah Bunga Kumulatif Yang diperoleh Pak Ahmad Setelah modal Mengendap selama 3 tahun Baik Untuk Sebelumnya Kita ketahui Bahwa untuk mencari Jumlah Bunga Kumulatif Itu Didapatkan Dari pengurangan Modal Akhir Dikurangi Dengan Modal Awal Dimana Sebelumnya Kita sudah Menjelaskan Bahwa Modal Air dapat Dicari Dengan M0 Dikali 1 Ditambah P Pangkat N Untuk Mencari penyelesaian Dari soal tersebut Kita dapat Memanfaatkan Aplikasi Octave Yang sebelumnya Telah kami Coding terlebih dahulu Nah Untuk Lebih Jelasnya Akan Saya tampilkan Aplikasi Octave Pada Layar Berikut Karena Yang saya cari Adalah Besar Bunga Maka Yang dipilih Adalah Pilihan Untuk Nomor 1 Lalu Yang di inputkan Untuk Mencari Besar Bunga Yaitu Yang pertama Modal Awal Dimana Modal Awal Pada soal tersebut Sebesar 1 juta Rupiah Lalu Yang kedua Kita harus Meng inputkan Jangka waktu Pinjaman Dimana Pada Pada soal Tertera Bahwa Jangka waktu Pinjaman tersebut Selama 3 tahun Lalu Yang ketiga Kita meng inputkan Nilai dari Bunga majmuk Dimana Pada soal Presentasi Bunga majmuk Yaitu Sebesar 10% Maka kita Meng inputkan Angka 10 Jadi Kita temukan Bahwa Nilai Modal A Jumlah Bunga Sebesar 331.000 Sehingga Nilai Modal Akhir Dimana Nilai Modal Akhir Yaitu Modal Awal Ditambah Dengan Jumlah Bunga Yang telah Ditemukan Yaitu Sebesar 1.331.000 Lalu Selanjutnya Mengenai Contoh Soal Untuk mencari Nilai Akhir Langsung Saja Rizal Menabung Ke bank Sebesar 5 juta Rupiah Pihak bank Memberikan Bunga majmuk Sebesar 5% Setiap Bulannya Berapakah Jumlah Uang Kabungan Rizal Setelah 2 bulan Seperti Yang kita Bahas Sebelumnya Rumus Dari Untuk Mencari Modal Akhir Yaitu MN Sama Dengan M0 Dikali 1 Plus P 100 Dikali Dipangkatkan Dengan N Untuk Mencari Penyelesaian Dari Soal Tersebut Kita Dapat Memanfaatkan Aplikasi Oktav Yang Sebelumnya Telah Kami Kodi Terlebih Dahulu Seperti Pada Contoh Soal Sebelumnya Nah Lebih Jelasnya Kan Saya Tampilkan Aplikasi Oktav Pada Layar Berikut Karena Yang Ditanyakan Adalah Mengenai Modal Akhir Maka Saya Akan Memilih Pilihan Untuk Nomor 2 Dimana Pada Nomor 2 Ini Kita Harus Mengikutkan Yang Pertama Yaitu Modal Awal Pada Soal Sudah Dijelaskan Sudah Tertera Bahwa Modal Awalnya Sebesar 5 Juta Lalu Input Yang Kedua Yang Harus Dimasukkan Yaitu Mengenai Jangka Waktu Pinjaman Dimana Pada Soal Tertera Jangka Waktu Pinjaman Yaitu Selama 2 Bulan Maka Saya Masukkan Atau Inputkan Angka 2 Lalu Yang Ketiga Yaitu Saya Akan Inputkan Mengenai Nilai Majemuk Dimana Pada Soal Nilai Bunga Majemuk Yaitu Sebesar 5% Dari Grafik Yang Muncul Kita Dapat Menyimpulkan Bahwasannya Nilai Akhir Yaitu Sebesar 5 Juta 5 Juta 512 500 Seperti Ini Selan Selanjutnya Contoh Soal Untuk Mencari Modal Awal Tentukan Modal Mula-mula Jika Suatu Modal Telah Dibungakan Dengan Bunga Majemuk Sebesar 15% Per Tahun Selama 12 Tahun Menjadi 13 30.375.675.26 Penyelesaiannya Yakni Dimana MN Adalah Modal Akhir Yang Sudah Diketahui Yakni 30.375.675.26 Dan Presentase Yakni Sebesar 15% Dengan N Sama Dengan 12 Tahun Untuk Mencari Penyelesaian Penyelesaian Dari Soal Dapat Kita Menfaatkan Aplikasi Oktav Yang Sebelumnya Sudah Dikoding Lebih Jelasnya Akan Ditampilkan Aplikasi Oktav Pada Layar Berikut Karena Disini Kita Akan Mencari Modal Awal Maka Kita Akan Memilih Display Nomor Tiga Untuk Input Yang Pertama Modal Akhir Tadi Diketahui Sebesar 13.375.675,26 Dengan Jangka Waktu Selama 12 Tahun Dan Besar Nilai Bunga Majemuk 15% 15% Tahun Sehingga Dapat Dilihat Hasil Dari Modal Awal Seperti Yang Ada Di Layar Lalu Kita Lalu Hasilnya Kita Bulatkan Menjadi 2.500.000 Sehingga Terlihat Jelas Perbedaan Antara Bunga Tunggal Dan Bunga Majemuk Bunga Tunggal Yakni Bunga Yang Dihitung Berdasarkan Modal Awal Dan Selalu Sama Setiap Periodenya Bunga Majemuk Sendiri Merupakan Bunga Yang Dihitung Berdasarkan Modal Awal Yang Telah Ditambah Dengan Besarnya Bunga Sebelumnya Jadi Bunga Majemuk Tiap Periode Tahun Besar Modalnya Akan Terus Bertambah Seiring Dengan Waktu Sekian Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Pemaparan Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh